Assalamualaikum Sobat Ngopi, semoga sehat selalu dan tetap bahagia. Daripada mancing di pinggir kali, mendingan makan bakso sama si doi. Daripada pusing sendiri, mendingan dengerin cerita Wiro sambil ngopi. Yuk ah kita lanjutkan lagi ceritanya, dan jangan lupa. Manusia yang berteriak itu adalah seorang laki-laki berkepala sangat besar dan botak, tapi berbadan kecil dan pendek. Namanya Gongoseta, orang kedua ialah seorang kakek-kakek yang hanya mengenakan cawat, dan keseluruhan tubuhnya mulai dari kaki sampai ke muka dicoreng-moreng dengan sejenis cet berbagai warna. Namanya Bagul Praksa, tapi dia lebih dikenal dengan julukan Harimau Siluman. Manusia ketiga bernama Sangai, bertubuh tinggi langsing kurus dan berjanggut biru. Di dunia persilatan dia dikenal dengan gelar si janggut biru. Yang keempat seorang nenek-nenek tua bertelinga lebar. Telinganya yang lebar ini diganduli oleh anting-anting aneh yang besar dan berbentuk arit. Dia bukan lain tokoh silat istana yang dikenal dengan nama julukan si telinga arit sakti. Sementara di sebelah kiri, berdiri memencar empat orang lainnya. Yang pertama seorang laki-laki berjubah hitam tapi yang mukanya dicat putih, manusia ini adalah hantu hitam muka putih, tokoh silat golongan hitam yang berhati sejahat iblis. Orang yang selanjutnya berdiri dengan tubuh terbungkuk-bungkuk. Sepuluh kuku-kuku jarinya panjang sekali dan berwarna hitam legam. Dialah si cakar iblis, tokoh silat yang merajai daerah selatan Jawa Timur. Manusia ketujuh adalah satu-satunya manusia yang dikenal oleh Pranajaya, yaitu Cindur Rampe. Manusia yang muncul sewaktu dia hendak diseret oleh tiga setan darah ke kota raja beberapa waktu yang lalu. Manusia terakhir ialah seorang laki-laki bermata picak dan berambut panjang macam perempuan. Namanya tidak satu orang pun yang tahu. Tapi dia dikenal dengan julukan si picak dari utara. Jelaslah bahwa kedelapan orang itu bukan manusia-manusia sembarangan. Gonggo Seta maju selangkah ke hadapan ketiga orang itu dan membuka mulut lagi. Kalian semua mesti mampus di sini. Kalian dengar tikus-tikus bermuka manusia. Kalian hanya diberi kesempatan untuk menerangkan nama masing-masing agar tidak mampus secara penasaran. Wiro Sableng mengulung senyum dan buka mulut dengan suara lunak. Rasa-rasanya kami tidak mempunyai permusuhan dengan sobat-sobat semua. Lantaran apakah yang membuat kalian semua ingin jiwa kami? Kenal pun baru hari ini. Gonggo Seta tertawa melengking dan memandang pada kawannya. Kalian dengar omongan tikus gondrong itu. Mereka tak ada permusuhan dengan kita. Tidak mengerti mengapa kita semua inginkan jiwa mereka. Apa kalian masih belum tahu tengah berhadapan dengan siapa saat ini? Gonggo Seta kembali keluarkan tertawa melengking. Aku Gonggo Seta, kemudian dia terangkan nama satu demi satu dan menyebutkan nama atau gelar tujuh orang kawannya. Kami semua adalah tokoh-tokoh istana, hulu balang-hulu balang kerajaan. Wiro Sableng manggut-manggut. Tidak disangka-sangka kalau hari ini kami akan bertemu dengan tokoh-tokoh silat istana. Dengan tokoh-tokoh yang berjulukan hebat semua. Sungguh satu kehormatan bagi kami. Cuma kami belum tahu, urusan apakah yang membuat kalian semua inginkan jiwa kami, tanya Wiro. Tikus busuk. Jangan pura-pura tidak tahu. Kalian telah membunuh setan pikulan dan tiga setan darah. Kalian salah sangka, jawab Wiro cepat. Kami tidak membunuh setan pikulan. Jangan jual kentut, hardik gonggo seta. Wiro Sableng tertawa, siapa yang jual kentut, jawabnya. Kentut puteri yang paling cantik sekalipun di jagad ini, tak ada orang yang akan mau beli. Paras gonggo seta dan tujuh kawannya menegang membesi. Ini adalah merupakan satu penghinaan bagi mereka. Dilain pihak pranajaya menggigit bibir. Bagaimana Wiro masih bisa bergurau menghadapi bahaya macam begini. Pemuda bertangan buntung ini sudah sejak tadi-tadi mengeluh dalam hati. Dia ingat pesan gurunya. Kota raja penuh dengan tokoh-tokoh silat berilmu tinggi. Berurusan dengan mereka berarti mati. Prana melirik pada sekar. Gadis baju kuning ini dilihatnya juga berada dalam ketegangan. Gonggo seta maju lagi selangkah. Dari balik punggungnya manusia kepala besar ini, cabut sebilah golok empat persegi panjang yang lebarnya satu setengah jengkal. Sebut nama kalian masing-masing cepat. Atau kalian mampus penasaran. Wiro Sableng berkata, Kami tidak dusta, kami sama sekali tidak membunuh setan pikulan. Gonggo seta, hari sudah sore. Matahari sebentar lagi mau tenggelam. Beri kami jalan. Sebaiknya kalian lekas mencari dan menyelidik siapa sebenarnya pembunuh kawan-kawanmu itu, sebelum hari menjadi malam dan sebelum dia lari jauh. Si cakar iblis menggerendeng. Lalu katanya, Gonggo seta, kuku-kuku jariku sudah tak sabar untuk cepat-cepat mengkermus manusia-manusia ke parat ini. Kita semua sudah tahu bahwa mereka yang menamatkan riwayat tiga setan darah. Tunggu apa lagi? Abis berkata begitu, si cakar iblis yang kedua tangannya berkuku panjang menyambar ke muka Wiro Sableng. Cepat-cepat pendekar 212 melompat ke samping. Wiro maklum, walau bagaimanapun kini pertempuran tak dapat dihindarkan lagi. Tujuh orang tokoh-tokoh silat lainnya dilihatnya telah bergerak pula, dengan masing-masing keluarkan senjata. Karenanya Wiro Sableng kini tidak sungkan-sungkan lagi. Tangan kiri menghantam ke arah cakar iblis, sedang tangan kanan menyelinap mencabut kapak naga geni 212. Sekar dan prana tidak pula tinggal diam, melainkan cabut rantai petaka bumi dan pedang eka sakti. Begitu serangannya luput, si cakar iblis balikkan badan dan kembali menyerang dengan jurus yang lebih hebat dari pertama tadi. Namun betapa kagetnya manusia ini, sewaktu tubuhnya menjadi limbung, ketika disambar serangkum angin yang keluar dari pukulan tangan kiri Wiro Sableng. Dua di antara tokoh-tokoh silat istana itu, yakni si telinga arit sakti dan hantu hitam muka putih berseru kaget. Sewaktu melihat senjata yang digenggam Wiro Sableng, kapak naga geni 212, seru mereka hampir bersamaan. Yang lain-lainnya tersentak kaget, mereka belum pernah melihat senjata yang pernah menggegerkan dunia persilatan itu, cuma mendengar saja. Sungguh tak dapat dipercaya, kalau hari ini mereka menyaksikan senjata mustika sakti itu, berada dalam tangan seorang pemuda berambut gondrong bertampang seperti anak-anak. Rasa heran tak percaya itu tidak berjalan lama dan berubah menjadi keterkejutan dan kemarahan. Sewaktu kapak maut naga geni berkiblat dan meminta korban pertama, yaitu si picak dari utara. Si picak dari utara menjerit keras dengan dada mandi darah dihantam kapak sakti itu. Kapak maut yang bersinar terang dengan suara mendengung macam ribuan tawon, disertai sambaran angin yang memerihkan kulit. Hal ini ditambah dengan suara siulan dan suara tertawa aneh dari mulut Wiro Sableng yang memekakkan gendang telinga. Bila siulan itu terdengar dan suara tertawa aneh menyeling, inilah pertanda satu pertempuran besar yang dahsyat. Tubuhnya sudah lenyap ditelan kecepatan geraknya dan ditelan bayang-bayang gerakan tujuh pengeroyoknya. Sekar dan Pranajaya putar senjata masing-masing dan menghadapi tiga orang pengeroyok. Sementara Wiro yang berpunggung-punggungan dengan mereka menghadapi empat pengeroyok lainnya. 50 prajurit kerajaan mengurung dalam bentuk lingkaran. Mereka memang sudah diberitahu untuk mengambil posisi demikian dan tidak turut menyerang. Rapatkan serangan, teriak gonggoseta, karena sampai lima jurus di muka, tak satupun yang sanggup mereka lakukan untuk membobolkan pertahanan ketiga orang pendekar itu. Dalam jurus ketujuh harimau siluman mengurung persis semacam harimau, dan dari mulutnya mengepul asap tujuh warna yang mengerikan. Tutup jalan nafas, teriak Wiro memberi ingat. Sekar dan Pranajaya segera melakukan hal itu. Tapi sekar terlambat, hidungnya keburu menghendus hawa beracun asap tujuh warna itu. Tak ampun pemandangannya menjadi gelap dan tubuhnya melosoh gontai. Di saat itu si janggut biru secepat kilat tusukkan tongkat besinya ke perut gadis itu. Namun tusukkan tongkat besi si janggut biru terpapas ke samping, karena dilanda badan pedang eka sakti di tangan Pranajaya. Jurus-jurus berikutnya semakin seru dan dahsyat. 50 prajurit hampir tak sanggup melihat dengan jelas gerakan-gerakan mereka yang bertempur itu saking cepatnya. Harimau siluman masih juga mengeluarkan asap beracunnya dari mulut. Penasaran sekali Wiro Sableng berteriak. Harimau siluman, silahkan makan asapmu sendiri. Abis berkata begitu Wiro pukulkan tangan kirinya. Pukulan angin puyuh yang dikerahkan dengan setengah bagian tenaga dalam itu hebatnya bukan main. Asap tujuh warna yang dihembuskan Harimau siluman menjadi buyar berantakan, untuk kemudian menyerang pemiliknya sendiri. Harimau siluman menggerung, tubuhnya jatuh duduk di tanah, hidung dan mulut serta matanya mengeluarkan darah akibat diterpa racun asap tujuh warna. Manusia ini keluarkan sebutir pil penawar racun, tapi sebelum pil itu sempat ditelannya, racun asap tujuh warna sudah merambas ke jantung dan paru-parunya. Tak ampun lagi Harimau siluman menggeletak mati di tanah. Di saat yang sama Wiro Sableng mendengar suara jeritan pranajaya. Ketika dia menoleh, dilihatnya pemuda itu terhuyung-huyung dengan tangan terluka parah dihantam senjata berbentuk arit di tangan si telinga arit sakti. Aritnya kini menyambar dengan ganas ke leher prana yang saat itu sudah tak bersenjata lagi, karena telah terlepas sewaktu lengannya dihantam ujung arit. Prana segera jatuhkan diri dan berguling. Tapi sewaktu arit itu berkiblat membalik kembali, prana tiada sanggup lagi menghindar. Si telinga arit sakti tertawa mengekeh. Tapi sebelum serangannya mengenai sasaran, telinga arit sakti berseru kaget dan lompat tujuh tombak ke atas. Satu sinar putih telah melabrak ke arah tubuhnya. Panasnya bukan main dan menyilaukan mata. Belum lagi dia turun ke tanah, di sebelah sana sebelas orang prajurit kerajaan terdengar menjerit, dan rubuh ke tanah dengan tubuh hamusti ada nyawa. Pukulan sinar matahari, teriaksi telinga arit sakti. Mukanya masih pucat, yang lain-lainnya juga mendadak sontak menjadi ngeri. Pemuda keparat, apakah kemuridnya si Sinto gendeng, bentak hantu hitam muka putih? Tanya pada penjaga neraka, jawab Wiro Sableng. Sekali kapak naga geni di tangannya berkelebat, maka terdengarlah pekik hantu hitam muka putih. Kepalanya hampir terbelah dua, mukanya yang dicat putih kini menjadi merah ditelan noda darah. Tubuhnya angsrok saat itu juga ke tanah. Gonggo Seta menerjang dengan kalap, golok empat seginya yang amat besar itu membabat empat kali berturut-turut. Sambil mengelak gesit, Wiro berteriak, Prana, cepat bawa sekar dari sini. Tunggu aku di tepi telaga di luar kota raja. Namun Prana saat itu sudah tak sanggup untuk melakukannya. Itu karena racun dari senjata si telinga arit sakti, telah menyesakkan nafas dan melemahkan sekujur badannya. Sedangkan sekar sendiri saat itu entah masih hidup entah tidak. Wiro melirik pada tubuh sekar yang melingkar di tanah dan putar kapak naga geninya, untuk menerabas serangan tongkat si janggut biru dan cakar maut si cakar iblis. Meski cuma melirik sekilas, namun mata Wiro Sableng yang tajam masih bisa memastikan, bahwa sekar saat itu masih bernafas, cuma keadaannya memang kritis akibat telah mencium asap beracun yang dihembuskan oleh si harimau siluman. Dengan tangan kirinya, Wiro cepat mengambil dua butir pil dari balik pakaian putihnya. Prana, lekas telah pil ini dan berikan satu kepada sekar. Melihat ini Gongoseta segera berusaha untuk menghalang. Dua butir pil yang melesat ke arah Prana hendak ditendangnya dengan kaki kanan, namun tangan kiri Wiro Sableng bergerak lebih cepat ke arah manusia pendek berkepala besar ini. Selarik sinar menyilaukan menyambar Gongoseta. Wiro sekali lagi mengeluarkan pukulan sinar matahari. Gongoseta cepat menghindar ke samping, namun terlambat. Kaki kanannya masih sempat terkena serangan tersebut. Terdengar lolongan Gongoseta, kaki kanannya itu melepuh hangus dan mengeluarkan asap sewaktu dilanda pukulan sinar matahari. Tubuhnya terpelanting tiga tombak, segera dikerahkannya tenaga dalamnya, dan dikeluarkannya sejenis obat untuk menolak luka dan racun yang menjalar dari kaki kanannya. Namun semua itu sia-sia, tak satu kekuatan apapun yang sanggup mengobati kakinya yang hangus. Tak ada satu obat penawar pun yang sanggup memusnahkan racun pukulan sinar matahari. Gongoseta meraung-raung dan bergulingan di tanah, kemudian tubuhnya tak bergerak-gerak lagi tanda nyawanya lepas sudah. Meski dalam keadaan tangan terluka parah, namun dengan susah payah akhirnya pranajaya berhasil juga menyambut dua butir pil yang dilemparkan Wiro. Obat itu segera ditelannya dan yang satu lagi dimasukkannya dengan cepat ke dalam mulut sekar. Melihat kematian kawan mereka yang keempat itu, semakin meluaplah kemarahan dan dendam keempat tokoh-tokoh silat lainnya. Keempatnya kini mengurung Wiro dengan rapat. Tongkat besi si janggut biru laksana taburan hujan, menderu-deru dan menyambar ke seluruh tubuh Wiro Sableng. Sedangkan kuku jari si cakar iblis yang mengandung racun jahat, tiada hentinya mencari sasaran di bagian-bagian tubuh Wiro yang berbahaya. Sementara arit di tangan si telinga arit sakti, berkelebat cepat memapas kian kemari. Sedang cindur rampe, tiada hentinya lepaskan pukulan ireng William yang mendatangkan angin dahsyat berwarna hitam dan beracun. Namun keempat tokoh-tokoh silat utama ini hanya bisa menahan kegeramannya. Karena di bawah serangan gabungan mereka berempat, jangankan merubuhkan si pemuda, melukai sedikit saja mereka tiada sanggup. Ditambah lagi dengan suara siulan dan tertawa si pemuda yang bernada mengejek, hal ini semakin membuat mereka menjadi jengkel. Sementara itu, pil yang diberikan oleh Wiro Sableng kepada Prana, memang mengandung khasiat yang luar biasa. Obat itu Eyang Sinto gendeng sendiri yang meramunya. Pada waktu pertempuran di jurus ke-10 berkecamuk hebat-hebatnya, maka Prana mulai merasakan keadaan tubuhnya pulih kembali. Lukanya tiada terasa sakit lagi dan darah yang mengucur berhenti. Ketika dia berpaling pada sekar, dilihatnya gadis itu membuka kedua matanya dan menggerakkan kepala. Prana, bawa sekar dan lekas tinggalkan tempat ini. Namun apa yang dilakukannya bukanlah mengikuti ucapan Wiro, melainkan mengambil pedang eka saktinya dan terus menyerbu ke dalam kalangan pertempuran. Jika sebelumnya mereka berempat tidak sanggup menghadapi Wiro yang seorang diri, kini ditambah dengan munculnya Prana Jaya, keempat tokoh silat itu menjadi terdesak total. Tubuh keempatnya terbungkus sinar pedang dan sinar kapak, dan agaknya pertahanan mereka itu tak akan berjalan lebih lama. Dalam waktu singkat pasti sekurang-kurangnya salah seorang dari mereka akan menjadi korban lagi. Melihat kenyataan ini Cindur Rampe segera berteriak agar menghentikan pertempuran. Namun si telinga arit sakti tidak mau menuruti perintah Cindur Rampe, ia bahkan mengatakan kalau Cindur Rampe hanyalah seorang pengecut. Mendengar ini Cindur Rampe tidak terima, dan akhirnya terjadilah pertempuran antara keduanya. Wiro yang melihat kedua orang itu bertarung, memutuskan untuk pergi bersama yang lainnya. Tapi si cakar iblis tidak mau membiarkan mangsanya pergi begitu saja. Ia segera menyerang dengan sambaran kuku-kukunya yang panjang dan beracun. Wiro yang melihat serangan ini segera babatkan kapak saktinya. Raungan menggidikan keluar dari mulut si cakar iblis. Kedua lengannya terpapas buntung dilanda sambaran kapak di tangan Wiro. Darah memancur dari kedua pergelangan tangannya. Dan sekali kaki Wiro bergerak. Maka mentallah si cakar iblis. Wiro berpaling pada si janggut biru. Bagaimana? Mau coba-coba rasanya mampus? Tanya Wiro pula. Si janggut biru tanpa berkata apa-apa segera ditinggalkannya tempat itu. Wiro memandang pada si telinga arit sakti yang tengah bertempur hebat dengan Cindur Rampe. Bertempurlah terus sampai salah seorang dari kalian mampus, seru Wiro. Lalu dengan cepat bersama Sekar dan Prana dia berlalu dari situ. Tak satu prajurit kerajaan pun yang berani dan bernyali menghalangi mereka. Sementara itu si telinga arit sakti berteriak keras. Cindur Rampe, hentikan pertempuran ini. Kita harus kejar ketiga bangsat itu. Cindur Rampe melompat mundur. Aku masih mau hidup arit sakti, kata Cindur Rampe pula. Kalau kau mau mengejar mereka, silahkan. Cindur Rampe kemudian berkelebat meninggalkan tempat itu. Si telinga arit sakti memaki habis-habisan. Menyaksikan lima mayat kawan-kawan yang menggeletak mati di halaman gedung itu, diam-diam dia pun merasa kecut, dan menyadari bahwa dia hanya seorang diri. Tak akan ada gunanya dia mengejar ketiga manusia itu. Akhirnya perempuan sakti ini berkelebat dan lenyap ke jurusan timur.